Lagu pekerja malam Lagu padat dan damai Lagu tak terucapkan Jika duka pun usai Tangan yang hitam, tangan lelaki Lengan berlogam berpercik api Dan batu pun retak di lagu serang Majulah jalan maju Lagu setapa Lagu pekerja malam Lagu tiang dan besi Lagu tak teralahkan Lagu Menyinta sepi Itu lagu pekerja malam puisi Gunawan Muhammad tahun 1962 Kamu ingat gak tahun 62 Atau 60-an awal? Sebentar tahun 62 ya Oh ya jelas ingat aku Waktu itu aku Belum lahir Ya aku juga belum lahir Tapi kamu ingat gak Dari bacaan Atau dari orang tua kamu Apa yang terjadi tahun 60-an awal? 60-an ya sebetulnya Kalau dari orang tua sih Dia gak cerita Tahunya tuh lewat Buku pelajaran Jadi di sekolah Itu kan dianjarin pelajaran sejarah Nah di tahun 60-an tuh Guru itu Mengajarkan ada Perang besar Ya sebut saja Katanya Ada wilayah Amerika Serikat Dengan Uni Soviet Wah itu Perang apa? Itu Ya Mereka Guru kutu nyebutnya Ini sebagai perang dingin Ah sebetulnya bukan gurumu aja Kita semua nyebutnya perang dingin Oh iya TV-TV juga nyebutnya perang dingin Ya Ya mana aku tahu Aku mau belajar dari sekolah Setelah sih Bukan dari Bukan dari pergaulan Ya Ya gimana ya Ya tapi Aku juga sih Aku Aku sih mungkin lebih tahu Itu dari TV-TV sih sebenarnya Jadi Tapi kalau kita bayangin tahun 60 Ya kita belum lahir juga Tapi Ketika itu Perang dingin itu Masih perang ideologi ya Hmm Kalau yang kamu tahu kan Pasti bukan perang ideologi Bukan Gak lagi ayo Ya aku ingat itu Kalau di TV-TV ya Aku lihat di TV itu malah Weh ada Udah persiapan Amerika Serikat Udah menyedapkan Rudal apa itu Paling itu Ada yang namanya Rudal Patriot atau apa Wah kayaknya udah Seru aja ini Ini blok-blok Amerika Serikat Dengan blok Rusia itu Dengan kapal selamnya masing-masing Mereka udah siap-siap mau Meluncurkan rudal Nah itu yang aku ingat Perang Bintang Perang Bintang ya Ya Star Wars Ya itu kan Inspirasi untuk Star Wars Tapi tahun Tahun 80-an 90-an Itu memang udah Menjadi perang Nuklir ya Sebetulnya Ancaman perang nuklir Sementara kalau tahun 60-an itu Perangnya masih perang ideologi Antara Blok Timur Dan Blok Barat Blok Timur yang kita tahu Sosialis Komunis Dan Blok Barat yang Demokrasi dan Liberal ya Dan Zaman itu Perang itu Masuk juga ke Indonesia Dan kalau aku dengar dari cerita-cerita Dan bacaan Cerita-cerita GM juga Ketegangan itu Masuk juga Kedalam Konflik atau polemik Diantara para seniman Oh Oke Tapi GM Hidup juga Di dalam situasi itu Dan dia Ketika itu Ideologi Komunisme sangat kuat Di Indonesia Partai Komunis hampir menang kan Tahun 60-an awal Memang Inspirasi Kiri itu kuat Di jaman Soekarno Dan Ya salah satunya adalah Puisi-puisi GM Di awal tahun 60-an itu Bercerita tentang Kaum buruh Ada surat-surat tentang lapar Terus yang tadi adalah Lagu pekerja malam Tapi Ayu Aku kan sempat Ya baca-baca juga ya Nah Di waktu Tahun 60-an begitu kan Dengan Kental dengan suasana Komunis Di Indonesia begitu ya Itu ada satu aliran Yang aku sempat baca Itu namanya Realisme Sosialis Itu yang juga sempat dipopulerkan Oleh Stalin pada waktu itu Jadi GM ini Atau karya-karya GM ya Puisinya GM itu termasuk Dalam jenis ini enggak Pasti enggak sih Pastinya tuh karena Dia kan Bersama-sama Beberapa seniman yang lain Bikin Manifest kebudayaan ya Artinya dia menolak Atau mereka menolak Katakanlah menolak Pemaksaan Seni untuk Menjadi Abdinya politik Jadi seni itu Harusnya punya kebebasan Boleh Menyuarakan politik Boleh Tapi tidak harus Menyuarakan politik Atau tidak harus Menjadi Alat gitu ya Alatnya politik lah Nah kalau kita lihat Lagu pekerja malam tadi Puisi yang tadi Juga kita akan bisa melihat Bahwa Meskipun Puisi ini Bercerita tentang Kaum buruh Tapi dia bertentangan Dengan Doktrin realisme Sosialis Allah Stalin Yang harus Mengglorifikasi buruh Jadi buruh Harus gagah Perkasa ya Karena buruh Akan menang Nah di dalam Puisi Mas Gun Tadi kan kita justru melihat Buruh Tapi dalam Suasana Sendu ya Suasana yang Mengandung Apa Ada kontras-kontras gitu ya Kontras antara Logam Tangan Logam Tiang besi Tapi sepi Ya betul Jadi ada tegangan Yang Yang ditampilkan Dalam puisi Gunawan Muhammad Dan tegangan itu Biasanya Sama dengan Ketidakpastian kan Jadi Ini tidak Merupakan Gaya Realisme Sosialis Meskipun dia punya Punya Solidaritas Kepada kaum buruh Asik juga ya Ya kalau Mas Gun itu Yang saya ingat Yang aku ingat Yang aku ingat Tentang Mas Gun tuh Dia tuh Sebetulnya Sosialis Kiri dalam Berorganisasi Organisasi Yang dia bikin Cenderung egaliter Termasuk organisasi Bisnisnya Oh Tapi dia itu Mungkin liberal Dalam berpolitik Dan anarki Dalam berpikir Wah Kombinasi yang Mantap Sosialis Liberalis Dan anarkis Ternyata bisa Ternyata bisa Aku ketemu Mas Gun tuh Waktu dia umur 49 tahun Dan ada satu puisi Gunawan Muhammad Judulnya Nota untuk 49 tahun Kayaknya dia mungkin Agak deg-degan juga Menjadi Meninggalkan ya Umur 40an terakhir Umur masuk 40 sekarang Kalau dia 40an yang terakhir Jadi mungkin agak Gampang juga Dan dia menulis puisi Nota untuk 49 tahun Dan aku Membuat lagu Atas puisi itu Waktu GM Umur 79 tahun 7 yang terakhir Masuk kepala 8 Tahun ini dia 80 Oke Judulnya Nota untuk 49 tahun Pasir Pasir dalam gelas waktu Menghambur ke dalam plasmaku Lalu di sana tersusuk Tersusuk Guru Dan mungkin Awasa Tempat terakhir Burung-buru Lagu Tegup com Lalu Tegup 있다는 Bagu oline ladder Terima kasih. Terima kasih. Tak teralahkan lalu menyinta sepi. Terima kasih. 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 kembali. Manusia, ya. Jadi bukan orang yang wah langsung hebat begitu enggak. Tapi dia punya sisi kemanusiaan. Berkirim surat kepada Mili Ratulangi di saat-saat dia akan dihukum mati. Dan semacam memberikan ini kecintaan dia pada bangsa dan negaranya. Seru. Ini ada juga puisi GM judulnya Surat Cinta. Wah. Surat Cinta. Tapi dibikin juga tahun 60-an. Jadi sebelum dia nulis catatan pinggir tentang Walter Mungin Sidi sih. Itu catatan pinggirnya dari tahun 80-an kali ya? Kayaknya iya. Itu aku ingat itu caping yang keempat. Jadi yang udah dijilid begitu. Surat Cinta. Surat Cinta. Bukankah surat cinta ini ditulis? ditulis ke arah siapa saja seperti hujan yang jatuh ini menempuh arah siapa saja surat cinta surat cinta ini berkisah 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 melintasi lembar bumi yang panah seperti misal gudung yang lelah dilepas lembun dan cahaya kita disini ngumun berdiri membangun abad ini akan kesurgakan kemari lampu pada dan malam butang tapi manusia setia surat tahun pun turun membuka sayangnya ke luas jauh benua benua laut membias langit benua tapi manusia setia surat cinta ini berkisah berkisah melintasi lembar bumi yang panah lampu pada dan malam butang tapi manusia setia Julius kamu tuh mau berangkat ke Freiburg aku sedih deh kamu pergi tapi seneng pergi untuk kembali kamu mau berangkat ke Freiburg untuk belajar filsafat mau baca teks-teksnya Nietzsche dulu padahal kamu kuliahnya di VKOM sekarang kamu mau lanjutin S3 di Freiburg bayangin itu kampusnya Heidegger kampusnya Husserl dan Levinas banyak ya ada Jasper disitu ada Hayek disitu luar biasa tapi ya aku jadi ingat gunawan Muhammad itu capingnya nih di tahun-tahun 70-80-an sampai awal 90-an tuh masih deket ke jurnalistik masih deket ke cerita cerita manusia tapi kalau kita baca caping-caping yang sekarang itu menjadi sangat filosofis terus dia juga banyak mengutip dan membahas atau menafsir para filsuf sehingga banyak orang ngerasa tulisan capingnya jadi berat sih sekarang gak se gak se manis jaman dia nulis Walter Mungin Sidi Gartini Sukardal kamu tuh gimana kamu juga kebayang sih ya waktu aku pengalaman sebagai mahasiswa jurnalistik juga kan begitu jadi mengamati pengalaman real begitu tapi ada satu titik itu kayak butuh semacam tantangan berpikir gitu makanya tertarik dengan filsafat ya itu dari pengalamanku sendiri mungkin GM lebih jauh dari itu tapi kalau aku ngelihat caping-capinnya GM yang terakhir betul ayo dia itu banyak sekali membahas tokoh-tokoh filsuf meskipun dia gak belajar filsafat secara serius ya tapi dia gak belajar filsafat secara akademis serius dalam arti akademik beda kan kalau aku disini belajar filsafat tapi ya akademik begitu jadi dia serius secara mandiri atau didak kelihatan dari tokoh-tokoh yang dipilihnya itu seperti Marx Nietzsche kemudian Heidegger bahkan yang kontemporer itu dari filsuf-filsuf Perancis seperti Ronchier filsuf politik bahkan juga Jean-Luc Marion dia juga tertarik itu apa tuh alirannya yang dia suka aduh itu luas banget sih luas banget tapi karena aku ngikutinya juga dari dari cara baca Nietzsche ya jadi aku semacam punya oh dia itu tertarik pada filsuf-filsuf yang mengedepankan atau yang menggarisbawahi tentang pengalaman-pengalaman partikular jadi pengalaman-pengalaman kebertubuhan yang sering dikontraskan dengan suatu sistem filsafat yang udah rapih universal dan abstrak ya G.M. pernah bilang dia tuh gak suka itu Descartes Hegel dia gak suka apa tuh Descartes dan Hegel betul itu berarti ya Descartes dan Hegel itu boleh dibilang dua pemikir wakil ya dari filsuf modern begitu yang memprioritaskan pada rasio rasio itu adalah suatu kekuatan yang mutlak sebut saja begitu untuk memahami realitas jadi dengan kemampuan rasio saja itu cukup menurut kedua pemikir ini kan kalau Hegel dengan roh absolutnya itu nanti bisa menjelaskan kejadian sekarang nih sampai nanti di akhir itu roh absolut gitu ya aduh astrak banget ya kalau kita lihat G.M. memang dia lebih memilih atau dia lebih dalam karya-karyanya juga dia kan sukanya menampilkan kebertubuhan manusia sebagai yang mungkin lebih utama untuk memahami kehidupannya dibanding rasio ya dengan tokoh-tokoh seperti Nietzsche begitu yang aku baca juga dan Heidegger begitu kan yang memperlihatkan begitu rutinitasnya kehidupan kita sehari-hari tapi kita melupakan makna dibalik itu dan makna itu harus dialami oleh tubuh itu sendiri kan begitu iya jadi itu yang harus dialami begitu jadi sampai kita meskipun agak abstrak ya dengan Heidegger tapi dia menekankan pengalaman-pengalaman real karena itu ya dalam sastra juga dulu di Indonesia tuh dalam secara tradisi juga banyak puisi-puisi yang isinya petua-petua ya dan itu G.M. paling gak suka dan dia sangat mengutamakan puisi yang menghadirkan kembali suasana dan pengalaman-pengalaman bertubuh itu nah ini ada satu puisi G.M. nih judulnya dingin tak tercatat pada termometer yang menurutku sangat menarik untuk menjelaskan ini karena termometer itu kan lambang dari ukuran ya lambang dari rasio tapi dinginnya itu begitu dingin sehingga tidak tercatat pada ukuran kita menarik pengalaman itu tidak terukur oleh rasio gimana ini sajak dia tahun 71 oh 71 dingin tak tercatat pada termometer tapi judulnya sebetulnya dingin tak tercatat meskipun kalimat itu mengingatkan aku juga pada tulisannya seorang sastrawan Rusia atau Unif Soviet Alexander Shulzhenitsyn ya yang dia di ini mungkin ceritanya berhubungan juga dia dianggap menentang realisme sosialis dan dia dibuang ke Siberia Siberia di penjara itu penjara politik itu begitu dinginnya Siberia dan salah satu bukunya itu kalimatnya adalah dingin tak tercatat pada termometer seperti apa dia sampai tidak tercatat seperti ini dia tujuh aja sepanjang lagu selamat menikmati 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 Ya, itu memang susah. Nanti kita tanya sama Tuhan deh kalau udah mati ya. Ya, tapi paling enggak dari kamu itu, ternyata makna bahagia itu mungkin kita yang ciptakan sendiri ya. Jadi bahagia itu tidak ditempatkan pada sebuah... Situasinya ya. Situasi atau sebuah ajaran, enggak. Jadi kan orang bilang ajarannya berbuat baiklah sedemikian rupa sehingga nanti kamu beroleh bahagia nanti di akhirnya. Enggak. Buat kamu itu enggak. Justru apapun keadaannya, baik kamu sedang senang atau bahkan yang tidak masuk akal sekalipun, kamu perlu bahagia. Kamu menciptakan makna bahagia sendiri. Jadi makna bahagia nih. Itu aku rasa sangat menonjol juga pada puisi-puisi Mas Gun ya. Tadi kan meskipun dingin, tak tercatat pada termometer, tapi kita bisa bahagia. Dan motif itu motif bahwa dunia ini mungkin retak. Dunia ini tidak utuh tapi kita sendiri yang membuatnya bermakna. Dan itu motif itu ada antara lain di puisi yang sangat terkenal. Ini puisi GM yang sangat terkenal judulnya Kuatrin Sebuah Poci. Lucu juga ya. Kuatrin Sebuah Poci ini sangat terkenal. Sangat terkenal. Terus kalimat terakhirnya adalah sesuatu yang kelak retak dan kita membuatnya abadi. Apa yang berharga dari tanah liat ini, dia cuma sesuatu yang kelak retak tapi kita yang membuatnya bermakna. Jadi ya itu. Kita lah yang membuat hidup ini bermakna dan dengan demikian kita jadi bahagia. Kuatrin Sebuah Poci. Karena lagunya agak bahagia jadi kita senang kali ini. Pada kenami tanpa nama itu, ku lihat kembali wajahmu. Mataku belum tolong ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah liat ini, selain separuh ilusi. Sesuatu yang kelak retak dan kita membuatnya abadi. Tiga anak bernyanyi tentang tiga burung gereja, kemudian senyap disebabkan senja. Tiga mulutnya menonton! Tiga liat ini, selain separuh ilusi. Tiga tiga liat ini, selain separuh ilusi. Apakah yang berharga pada tanah liat ini, selain separuh ilusi. Iliusi sesuatu yang kelak rata, dan kita memikirnya abadi. Ayo, dari tadi ya, waktu kita percakapan ini, Aku Akan Mati itu, lagu-lagunya GM ini terkesan kayak lagu-lagu jadul. Jadi aku ingat ini kayak semacam, ya apa ya, kayak tahun-tahun 30-40an gitu ya? Ya, soalnya aku tuh sepenkenalanku dengan GM, aku kira dia tuh suka lagu-lagu jazz tahun-tahun 30-40an. Kalau di Indonesia lagu-lagu jaman Ismail Marjuki gitu, kayaknya dia suka, itu sepengetahuanku. Jadi waktu aku bikin musikalisasi pada puisi-puisi Mas Gun tuh, itu yang keluar, karena aku pikir dia suka. Jadi, ya gitulah secara organik itu keluar. Aku jadi ingat, GM tuh pernah cerita, waktu dia masih kecil nih, eh GM tuh pernah kecil loh. Emang tiba-tiba muncul jadi gede ya. Waktu GM masih kecil, dia itu kan bapaknya tuh sebetulnya pejuang republik. Dan bapaknya akhirnya meninggalnya ditembak sama Belanda. Bapaknya juga pernah dibuang ke Diguel. Tapi beberapa kakaknya GM tuh lahirnya di Diguel. GM sendiri lahirnya udah di Pulau Jawa lagi. Jadi bapaknya tuh seorang pejuang republik. Nah, rumah mereka itu sering didatangi oleh teman-teman pejuang republik tuh. Jadi geriliawan-geriliawan tuh suka main ke rumahnya GM katanya. Dan dia suka bercakap-cakap sama geriliawan. Dan para geriliawan itu tuh satu kali dia dengar satu percakapan tentang asmara terpendam. Terus dia nanya, apa itu mas? Kan manggil gerilian, mas apa sih asmara terpendam? Asmara terpendam tuh ini. Oh itu tau, aku juga baru tau itu. Ini asmara terpendam. Nah itu ada lagunya katanya, si gerilian tuh suka menyanyikan lagu asmara terpendam itu. Terus aku jadi penasaran lagunya kayak apa sih. Akhirnya ketemu, ternyata lagunya kayak begini. Jauh malam hari Mulan bintang sepi Di tengah malam yang kalam suram Alam pun berlagu Melantunkan angin lalu Nyanyi si mamang ria Teringatkan aku Di masa dahulu Dikalah kau duduk di sampingku Saling menyanyikan bagaimana hati rindu Suara asmara yang terpendam Lagunya sih bagus Ternyata amat banyak itu Itu kata gerilian Terus sementara kalau lagu itu lagu Indonesia Tapi kalau lagu-lagu Amerika atau lagu Barat Dia paling suka itu Atau paling dia sebut ya Ini pengetahuan ku aja Dia paling sering sebut itu adalah lagu-lagunya Lagu jelasnya Billie Holiday Ah, Billie Holiday ya Dan ada satu lagu yang sangat sering dia Dia kutip Yaitu lagu Billie Holiday yang judulnya Strange Fruit Wow, Strange Fruit Cerita tentang apa itu? Strange Fruit Itu sebetulnya puisi dari seorang Yahudi Mengenai pembunuhan orang-orang hitam di Amerika Jadi kamu bisa bayangin gak? Oke Kamu mau ke Jerman nih Orang Eropa kan ketika Perang Dunia Dikuasai oleh Nazi Dan pada zaman Nazi Orang Yahudi Termasuk para filsuf Yahudi itu Dikejar-kejar Dan sebagian dibunuh Atau dipersekusi Atau diusir Nah, salah satu orang Yahudi ini Pergi ke Amerika Untuk melarikan diri dari persekusi Hitler Tapi di Amerika Dia menemukan Suasana yang kurang lebih sama Terhadap orang hitam Jadi orang hitam itu Terutama di selatan kan ya Ya, ya daerah selatan Dibunuh dan Mereka digantung Di pohon-pohon poplar Masih Penyair ini menuliskan Puisi tentang Buah aneh Yang bergantung di pohon-pohon poplar Ngeri sekali ya Ngeri sekali Dan Lagu ini kemudian Dinyanyikan oleh Billie Holiday Seorang penyanyi jazz Yang juga hitam Dan kalau gak salah Musiknya dikomposisi oleh Seorang yang Berafliasi dengan Partai Komunis Jadi Lagu ini Waktu dinyanyikan Billie Holiday Sangat Kontroversial di Amerika Lagunya Menyedihkan memang Sautan tree There's a strange fruit Blood on the leaves And blood At the root Black body swinging In the southern breeze Strange fruit Hanging From the Purple Tree Ya sih Merinding ya Iya dan Lagu itu juga Agak mencekam aku Terus Waktu aku Mencoba Menulis Atau menyanyikan Lagu Puisi maskun yang lain Di beranda ini Itu puisi dari tahun 66 lagi kan ya Itu kan tahun 66 kita tahu Apa yang terjadi Di Indonesia Juga apa Pembunuhan masal Terhadap orang-orang Yang diduga komunis Jadi Waktu aku bikin lagu Untuk puisi ini Keluarnya juga Sedih banget gitu Di Beranda Ini Angin Angin Tak kedengaran lagi Langit terlepas Ruang Menanti malam hari Tapi aku jadi sedih banget Jadi Jadi gak enak Jadi Aku pengen kamu maininnya Yang agak lebih Riang ya Lebih ringan ya Lebih ringan ya Supaya gak Gak terlalu Sedih Ingat Coba nih Ingat Ingat peristiwa-peristiwa Sedih Ini lagu penutup Kita nyanyikan Sedikit lebih ringan Dari puisi GM Di beranda ini Angin tak kedengaran lagi Dari tahun 1966 Nur Rappen Dari Gak Gak Lupu Cinta kedengaran lagi, lari terlepas Ruang menanti malam hari Kau berkata, pergilah sebelum malam tiba Ku dengar angin Menesak ke arah kita Di piano Bernyanyi baris dari rubaya Di luar detik Dan kereta Telah berangkat Sebelum baik berpala Sebelum selesai rasa Sebelum hari tahu Kemana lagi Kansiwa Aku pun tahu Sepi Kita semua Bersia Kecewa Bersedih Tanpa kata-kata Pohon-pohon pun berbagi Di luar jendela Memekalkan Yang esok Yang esok Yang içerisai rasa Si Cara Terima kasih Julius Sudah menemani aku Wah sama-sama Ayu Selamat jalan ke Freiburg Nanti saya akan bikin Kontestasi dengan GM Untuk Sama-sama dari jurnalistik Ke filsafat Pondok kerami Tanpa nama itu Kulihat kembali Wajahmu Mataku Belum tolong Ternyata Untuk sesuatu Yang tak ada Apa yang berharga Pada tanah dia diri Selain sepadu Baru ilusi Sesuatu Yang Tak ada Dan kita Membikirnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih